musik ada dalam satu sajian yang aku belum makan yolur kalau gitu tak bikin naik lah yaitu Atom Contong sajian ini hampir ada di setiap tradisi di Gunung Kidul karena memiliki arti yang cukup mendalam tidak hanya sebagai pendamping sajian Apem sendiri adalah simbol dari permintaan maaf atas kesalahan yang telah dilakukan bahan ini sederhana banget yolur ada tepung beras, tepung terigu, santan, pengembang, gula, dan garam pasti nih aku minta bantuan Mbak Ernita yolah kalau gitu pertama kita masukkan tepung beras dan tepung terigunya aku sampai merata setelah itu tambahkan sedikit garam untuk memberikan kekayaan rasa pada kue Atomnya setelah itu pengembang kuenya juga dimasukkan yolur untuk perasa manis pastinya gula dimasukkan secukupnya sesuai dengan selera yol gulanya berapa sendok Mbak? setengah apa lagi setengah? di kabinnya lho Mbak mau kok malasanya oh pikir aku setengah semenik yang terakhir pojolali santannya ben makin buri jadi nih apa mencontong yang kita buat? aduk sampai tercampur merata dan adonan menjadi kental Mbak, iku wes adonan menjadi kental nah sekarang kita tinggal isi ke dalam daun pisang yang telah dibuat mengerucut makanya disebut contong ini perlu keahlian lho lho supaya daun pisangnya dapat benar-benar tertutup rapat jadi ini adonannya tidak tumpah-tumpah masih kue wes kalau kukusnya oke, tidak kukusnya ya Mbak langkah selanjutnya yaitu tinggal dikukus ya lho posisi ini juga harus berdiri kalau enggak ya bisa tumpah mesti hati-hati yoh sekarang tinggal tubuh matang dikukus selama 20 menit sampai benar-benar matang wislah, tidak usah lama-lama yee, buatanku ini wafi toh awas, jangan pada ngiler yoh yuk, langsung kita makan ayam Mbak, dimakan waduh rasanya enak banget iki sederhana tapi rasanya ngangenin yoh enak toh rasa dari apem contong ini itu manis dan gurih dari santannya kerasa banget teksturnya lembut cocok banget dimakan di sore hari ayah Mbak, makan lagi, sebanyak selamat menikmati kalau gini sih gak bisa berhenti makan ya lho makan akum contongnya ayah